Satu hati ada dua cinta, sayang hatimu dibagi dua, sumpah ku tak bisa terima Sungguh ini membuat hatiku terluka, dengan caramu itu memperlakukanku Sungguh ini tak bisa hatiku terima, cuma aku setia Halo guys, welcome back to Elvas Joni, sekarang gue lagi sama Raphon Dato Guys, kita kupas tuntasnya ya kan perjalanan musik beliau, sampai dia jadi manager Oke Bang Raphon, awal lo bermusik nih dari kapan nih? Awal bermusik di Bekasi Pastinya lo sebelum manager, anak musik dulu ya kan? Iya, berawal sih dulu di kampung 2 Raphon tuh ada studio musik Katanya sih, tapi rasanya bener sih, Arista tuh studio pertama gitu Di Bekasi ya? Terus setelah itu, ya nyanyi-nyanyi yang masih dibayar Ini Rp20.000? Iya, Rp20.000 ya? Jaman dulu gitu Beran Lu itu reguleran tuh Pak? Iya, jadi dibawain lagu Alalalalala, apa aja deh itu Ya menutup ilmu nih, sambil kuliah Jarang pulang ya, keseringan ada disana Sampai akhirnya ada band Pandawa tuh Oh, Pandawa Lu mau gak jadi vokalis gue? Karena gue mau rekaman nih gitu Siapa yang gak mau? Siapa yang gak mau ya kan? Mau banget juga ya rekaman gitu Waktu itu rekaman di Triple M Dan masih pake pita Belipitanya Iya Belipitanya aja berapa Wah bawa semangat lah biayanya gitu Kalau waktu itu Buat gue rekaman aja lu tuh Berapa gak kayak sekarang ya kan? Itu akhirnya rilis tuh di 2000 berapa ya? Pandawa tuh bandnya ya? Pandawa Itu 25 tahun yang lalu 25 tahun yang lalu? Gila ya Mudah banget Berarti Lu dari Setelah kuliah tuh? Jadi saat Ujian Negara Rekaman juga tuh Satu album lagi SNS Iya Berapa lagu Lama-lama prosesnya Pas sudah Terilis Akhirnya Terus Kamu mau Kemana? Bokap nanya Stop dulu ya Soalnya harus Ngejalani Pandawa nih Doain aja Bisa berjalan Kenyatanya enggak Kenyatanya enggak Kenyatanya enggak Kenyatanya enggak Enggak jalan gitu Pandawanya Tapi sempat berapa album? Satu album itu Satu album itu Iya Enggak terkenal juga gitu Tapi rilis Buat yang rilis Buat yang rilis Buat yang rilis Nah akhirnya Akhirnya Selesai itu Pandawa Akhirnya aku fokus sendiri Fokus sendiri? Kalau lo? Bukan Bikin studio Terus Sambil Keponakan-keponakan tuh Anak-anak kakak Aku kan bunyi Jadi anak-anak kakak Saat itu SMA Pas 1, pas 2 Lu nge-band Lu nge-band Bikinlah Roket Java Waktu itu Roket Java Itu keponakan-keponakan semua tuh Terus Di tahun keberapa Ada konfilasi musika tuh Se-Indonesia Di Di Papagadi Dateng nih Waduh Keren banget kali nih Kalau misalkan kita jadi Kemenangnya gitu ya Ini alam bila banget Menang Tong-maki-tong Girang Ternyata sebuah yang Kilih kita Ini lagi yang diandalkan buat mereka Jadi Udah Ada promo dia sih Tiap ya Lu gitu yang udah sempet kini ya Promo-promo gitu ya Roket Java Aku Abisnya Gitaris Ponakan-ponakan Ponakan-ponakan Bang keluarga gitu Nah Sampai dapet produser Ada rekaman Selesai satu album Aku keluar Belum sempet bikin klip Mau bikin klip Aku keluar tuh Tinggalin Roket Java Keponakan aku nih Udah Berpotensi nih Lu bikin gitu Kan mereka Sudah jadi yang gua mau Jadi Saatnya gua Lu gitu Kenapa lu ninggalin Di saat-saat yang Oke Sekarang Aku bikin 9 lagu Terus Keponakan ku bikin satu lagu Dan lagu dia dijagoin gitu Wah keren banget Dia satu lagu Terus Bisa Kalau ingin 9 lagu ini Insya Bisa 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 Karena lu liat potensi ya Di ponakan lu ya Kan mereka jadi yang Aku mau Gitu Kalau misalkan aku tetap Pada di depan mereka Mereka agak pada lebih besar Bener Bener Sabut Alu Gila lu Akhirnya udah deh Gak apa Audisi Tapi lu jadi model Di video clip Rake apa nih Akhirnya aku jadi model Di sana Selain itu Aku ngalah Buana lagi Wah Tiga bulan Tiga bulan Empat bulan Aku dicoba Datang ke TV Pak produser Dengerin lagu saya Tiga lagu Ini lagu Ini lagu pribadi lu nih Pake placebis dong Boleh nih lagu Ada lagu yang lainnya gak Ada pak Terus bandnya ada Ada Padahal gak ada Padahal lu sendiri tuh ya Berdua sih Oh berdua ada lagi Itu nekat banget Akhirnya cepet itu Penjian jualnya kastil lagi Oke 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 Kalian bikin album Bikin album Aku berdua Mantap Kontrak Exklusif waktu itu Tiga tahun sama Trini Gitu Kok lu bisa sih ada di Trini Kok bisa gua gak ngerti Tanya Allah Gile berat ya Masuk Trini Tia kan Gak Gak semua orang Akhirnya bikin Keluar waktu itu Ditalgar ya Ditalgar sih Lampetnya flash bisa Gimana kan Ibaratnya gitu ya kan Kalo Kalo Sudah baru kandang Iya Gak ada yang gak mungkin Wah Aku gak ada bingung Gitu 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 Bersempur banget gitu Saat Saat kondisi itu Tau sendiri ya Sebenernya itu luar biasa Ngomongin juga Gitu 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 Setelah Gitu 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 Lalu Lagunya tuh Ada juga di FTV Gitu Lumayan juga sih Di FTV yang sedang di Style ya Lumayan sih Clebi itu lumayan Tapi terkenal Ga juga Ga gak salah kenal temen-temen Bang Indas itu perkara balik lagi lah tapi slatingan ya sama Bang Indas ya? aku satu produser happy lah aku disana terus jalan ke setahun balik dari promo temen-temen, gue balik kanan deh gue balik, aku tinggal ini lu lagi yang balik? pokoknya bikin band masuk recording yang bener-bener gak semua orang bisa masuk udah dapat, lu cabut sama kayak yang tadi kan lu cabut namanya Play B dari ini, salang tahun oh iya iya, B bulu domba udah deh, cabut akhirnya, bikin konsep lagi jangan marah-marah bukan salah sini deh mau gak kontrak oh iya terus berapa lama? kalau misalkan 3 tahun tapi gak aduk, gak apa-apa siapa lagi nih? jangan marah-marah bukan salah aku bila dia suka dan sayang padaku aku tetap saja tetaplah milikmu hingga sampai mati ku tetap milikmu ku tetap milikmu tetaplah gila berat-berat semua alhamdulillah dan lu bisa keluar masuk dengan gampangnya dengan gampangnya wow luar biasa banget semisal dikasih banyak banget pembelajaran tapi link lu ini juga rumahin juga ya bang? ya artinya kan gak seorang yang gak dikenal juga kalau tau nih gua kasih lagu gua kenaga suara nih gua kasih ke televisi aku juga gak ada di situ lu gak ada link di situ juga? gak ada pasti ada lah kenal-kenal ya tapi kan walaupun lu kenal disitu gak mungkin juga orang kita lupa datuk tuh kemarin datuk ini berasal dari root manager indonesia kan ada pekumpulan root manager indonesia dong karena drummernya kan cita kak manajernya terus manager datuk sendiri manajer desas kayak gotik oh gitu terus aku sendiri ada talent juga terus kalo misalkan interview jadi kan ada pras Indonesia tuh jadi artis lu sekarang lagi ngambur ya makanya lu bisa ada di sini gitu iya lu sesuatu banget gitu kalo buat aku ya lagi-lagi di naga suara kok cabut? kok cabut lagi? cabut lagi cabut lagi tapi kontrak berapa tahun? tiga tahun tiga tahun-tiga tahun ya? iya tapi aku bilang sih gak mau album karena mau juga harganya keburu rumah iya cabut lagi tuh yuk deh bikin vocal aku tuh gantiin posisi aku lebih muda lebih press gitu tapi tetep deh yang lu ada di band itu lu tagut tapi bandnya tetep jalan gitu ya? harus jalan loh kalo misalkan kalian gak jalan dia bilang wah bener gue bawa lagi gitu dia ragus pengongset kuasa aja gitu oh gitu gue main dimana mainnya asik gitu-gitu aja seru aja gitu makanya bisa melakukan sesuatu di musik dan mereka happy tuh i'm happy juga gitu nah sekarang deh abis bikin datuk bikin konsep famous bikin konsep band lagi dan anak-anak sendiri oh anak-anak sendiri oh anak-anak sendiri iya sekarang mas berapa ya? ya dua lah papanya nih papanya lagi kayaknya udah harus aku pikirin nih terus aku mending terus diundia dulu di band anakku nih biar sampe oke tuh udah sampe ya terus aku mau ngapain gua mau jadi talent lagi gitu berarti emang dari situ mungkin dari situ lu timbul nih wah kayaknya gua cocok sebagai artinya sebagai manajer nih pencari talent belajar sih belajar manajer ini iya dari dari ketidaksengajaan kan awalnya kayaknya gitu kan iya tapi tuh gua cocok gitu dengan artinya wah ini ben gua jadinya jadi nih gua cabun ben jadi cabun berarti artinya lu ya dari situ lu wah kayaknya gua cocok juga nih megang band gitu kan iya kayaknya ijasi gitu iya kayaknya becah juga deh apalagi ini anak sendiri terus enggak harus harus atau enggak udah bukan itu pertanyaannya harus-harus atau enggak gila lu kan lu kan lu kan apalagi sampe pokoknya gua balikan anak di galen udah gak mungkin gitu iya anak sendiri ya kan sendiri tapi lagi pak iya soalnya anak kita kepengen ada dimana dan berkarya terus aku ada langkahnya sementara enggak gua disini enggak nah disitu itu ibaratnya kalo orang kerja wapun lu punya skill tapi gak punya orang dalem perjumaan juga ya kan kayak gitu ya terus nama benya apa nih famous 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 tuh terkenal 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 vokalisnya cewek dia mesebuda kebetulan aktivitas itu kebadu karena dia kuliah disana jadi bolang balik aja boleh tapi sekarang teknologi udah canggih lah ya misalnya dia mau isi tech bisa juga kan kayak gitu-gitu ya di transfer-transfer gitu ya bang sih kebetulan aku dibantu juga kan ada tim yang dari band Sandiwara tuh yang lagunya Corona mana kok ya mereka ikut support band members itu juga karena aku buat stay terus di memes karena harus cari nafkan juga kerja papa harus nyangkul dulu iya 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 gak dipukir itu mah ya kan iya gak kepengen ada tuh lagunya Sandiwara ambisi gitu wah ayah gak terlalu berambisi banget gitu ya harus hati-hati sih iya 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 harus dengan hati-hati sih itu misalkan sangat butuh itu nih jangan salah mereka ada yang support tapi mereka gak lebih dewasa bermesikin gitu cukup mempertaruh kayak gitu ambil kayu udah akhir gitu anaknya sudah gini gawang bro tau gak apaan juul iya 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 gak kepengen juul gitu iya 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 yang jelas tugas aku bikinin lagu dia sih bikinin lagu bikinin tuh oke Kayaknya sih aku seneng gitu ngeliat Punya prospek nih band anak akunan gitu Keluarin kemana ya Kemarin sudah Temen-temen, ini ada anak baru nih Masih lugu sih Kalian mau nggak ya, coba aja kirim contohnya Semoga sih mereka Nggak lo bilang ya, ini anak gue nih Biar cepet gitu bang Kalo dibilang ini anak gue nih, oke aset sih Om ini namanya Elvas Jurni Aku belak-belakan banget disini ngomong-ngomong anak Wah nggak apa-apa ya kan, kita apa adanya aja ya kan Jangan jadi orang lain Wah, lu punya anak? Enggak, lu punya anak bang Yakin lu punya anak? Nggak ada percaya Bener, gua juga, gua nyangkanya lu masih punya kan bang Juga nih ya Iya bener Keren bang Terus Terus Kedepannya nih udah lu tawarin ke si Si Famous udah lu tawarin ke mana? Label Label? Label apa? Label Aduh mau nyumbutnya nggak enak, aku inisialnya aja ya Oh gitu Kedepannya ya Karena masih rahasia ya Iya soalnya nggak enak kalo bisa nyumbut musikal gitu Terus si Famous mau sekarang ke label mana bang? Famous Kembali sih Kembali sih Ude Hai, my girl Gua ada talentnya Gua sih liat mereka beberapa fungsi Terus materi mereka tuh menurut gua sih Oke oke Carau lagu aneh Aneh Oh lagu lu Terus 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 Tempun Beruntung Dan Jangan jalan Jangan jalan Gila Udah Tidak Wt Gak sukses Gak kayak yang lain gitu Sebenernya Who's that? Ya, selitingan lu udah jadi apa semua ya Pak Pandawa itu Aku jadi anak bekas yang pertama dianggung di 25 tahun lalu kondisi masih gak seperti sekarang ini aku udah jadi sangat di teman dawak rasanya sih iya gitu rasanya kayaknya wah oke banget dan pertanyaannya besar sampai segini hari aku masih di musik tapi gak seperti teman-temannya oh ternyata aku masih ada tugas nih buat anak aku gitu tapi jangan khawatir bang rezeki gak bakal tertukar ya gak bener gak sih ya kan rezeki lu mungkin ya disini jangan lu pikir wah harusnya rezeki gua tuh gua jadi udah jelas gua dikasih tau lu gak dapet rezeki kayak mereka aku tenang lu awet muda bro oke waktu itu kak labelnya apa ya bams? siapa? si pemes kemarin si nawarin gak apa-apa disebut depannya aja deh depannya aja itu inisianya musikal itu mah udah depan belakang bang emang musika-musika doang iya doain ya doain kalo misalkan tiba-tiba ternyata ada disana ah ya Allah aku ngerasain saat ada di trinity itu trinity itu sama aja di musika karena trinity itu adalah suaminya bu Aikin oh gitu kantong kiri kantong kanan gitu tangan kiri tahan kanan ya udah sampe kemusika nih lagi didengar apa udah diterima nih kita lagi menunggu jawaban sakti terus setiap hari sih hai anak-anak sholatnya jangan rajin ya makin nisi ya terus jangan lupa taju jangan lupa duhanya karena sebat apapun lu penincinya cuma satu jadi gue ngeliat anak-anak bangga banget nih anak-anak makin rajin sholatnya cuma jangan karena ada dia maunya tapi gak apa-apa ya aku bilang sih sama anak-anak semisal kamu ya sudah diterima tiba-tiba gak sholat gue buat aku nih bagus bang berarti pengalaman lu ya kan itu pasti dari pengalaman ya kan karena kita walau bagaimanapun tetap Allah yang punya kendak bener gak sih bang pasti bang kita keyakinan kita itu terus apa lagi bang ya pasti lu mau anak-anak lu jangan kayak lu lah seperti yang udah contohnya untuk kemarin ya kan jangan bang kelakuannya parah nah itu iya semua berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman seburuk apa itu sebagus apa untuk anak betul gak apa-apa penudusan gak apa-apa bener apa harus anak juga ngalamin cerita kayak kita jangan-jangan cukup gue aja ya kan pasti kita mau yang lebih baik buat anak kita ya lakukan yang terbaik lah nanti kita bakal interview juga ya bandnya si bapak nih iya famous ya kan nanti ben anak kita interview juga lu saksiin juga nanti gue nyanyi lu nyanyi juga lu banyak banget maunya lu tapi lu bencana terus apalagi proyek masa lu pegang satu van doang sih gak boleh begitu dong siapa lagi yang gue pegang gua kerja juga bang kerja dimana bang kerja polisi jadi padan kewujan abis itu lagi ada kebangunan tuh jadi buat menekin tukang nyemen panen putih ngambek kebataan denang lu bercanda bang mencaktur lu bang enggak bukan karena kerja di manajemen artisan oh gitu jadi mau lakukan gak melakukan apa-apa nih buat anak sementara aku ada disana gitu ngurusin artis juga jadi kesibuk anak tuh cuma ngurusin artis yang udah jadi sama ngurusin anak sendiri iya bener itu doang kalau misalnya kerja ngurusin artis disana dapet gaji bener ngurusin anak ya habis gaji kita hahaha tuh ya kan anak-anak di luar sana ini contohnya ya kan seorang bapak banting tulang ya kan nyari duit buat anak sampe kurus ya ya kan sampe keriting buat anak kan bang jadi buat anak-anak di luar sana ya kan mereka butuh pengondisian mereka harus harus aman harus kita kondisiin itu gitu ya pengondisiannya kayak gimana ya yaudah jajan-jajan dulu karena uangnya buat sampai segitunya tuh seorang ayah ya kan makanya kalian jangan pernah songong lah sama orang tua ya kan nanti serap terjutnya berlalu jauh kita berdua terlalu cinta aku padamu berlalu jauh kita berdua dengarkan cinta tetep bayang jauh jauh apa lagi iya jauh 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 Kita kemarin lah, sekarang lebih pengen buat anak aja Terus depannya nih, lu mau ngerjain apa lagi bang? Selain ini ya, selain talent sama si Femmes Ada proyek lagi gak apaan solo lagi Karena ya kan komok masih cocok lah ya solo-solo ya kan Masih pokoknya nih Itu nih, dua hari kemarin tiba-dua dari kamar manggil ke istri Bapak gitu, kenapa ini Bumak mau nyanyi lagi? Terus anak perempuan itu, Bapak aku mau nyanyi lagi boleh gak? Boleh banget sayang, karena dia memang anak perempuan yang muncul itu penyanyi anak gitu Oh iya, cocok banget ya Bapak, di tahun kemarin Bapak aku mau nyanyi dulu ya oleh Bapak juga Setelah Bapak ada kesepakatan sama tim juga nih Jadi setelah Femmes ada ke bagian, aku bakal ngebarak anak bontot aku nih yang cewek Namanya Gene Fanny Solo ya, solo ya Solo anak-anak ya Lagunya sepeda baru, aku punya sepeda Udah masuk itu belum? Oh iya lumayan jam serbang gitu ya Udah oke lah ya Nanti gue kasih tau lah ya Ya ini gak ada duit ini gak mau Oh gitu? Enggak ada yang ngomong apa kemarin Apa tuh? Bapak, tapi gak apa-apa ya Pak Aku cuma pengen nyari duit doang, aku pengen uang Gak apa-apa banget Gak apa-apa banget, emang itu tujuannya Gak apa-apa banget, aku makin ringan gitu Iya 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 Kemarin aja, eh semalem namanya ibu, papanya ngelarang gua buat ada di labo itu, kok bisa aku tanyain, kenapa, enggak kok cuma bercanda gitu, iya, betul, enggak, papanya harus ngurusin dia aja, iya, takutnya si Bunga yang lebih melejit ya, iya, soalnya kan masih anak-anak ya kan, ya kan, tapi enggak apa-apa, dia main iklan juga, nah iya, cocok, kalau menurut gua sih gitu, mending lu anak yang montot aja tuh, cewek yang lebih, jadi kalau famous kan udah agak dewasa gitu ya, jadi kayaknya, kalau yang anak-anak kecil, imut-imut, cewek lagi kan, jadi lebih cepet ya naik, famous tinggal yang idol lah, ke label, stop dulu aja sih, Bunga aja, oke, berarti guys, besok kita gak jadi interview si famous ya, kita sibungannya aja, berarti bunganya emang betul dong, iya, oh iya, iya, kasian juga dia sekolahnya di rumah, ya emang sekarang semua di rumah, iya, oh iya, tapi juga belajar, nah, bagus ya, bagus ya, Anjaib, 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 anjaib itu adalah dia, gitu, oh iya, gitu, yang ini, oh gitu, iya, anjaib itu berarti dia, gitu, kan, gitu, kalau anjaib kan, ini anak-anak, itu anak-anak, itu, anjaib, Nah Bang Raphon, lu nerima ga nih band-band yang mungkin yang nonton? Kalau mau lu pegang, lu masih nerima ga? Kalau yang mau lu masih nerima, ntar kita cantumin nih Kenapa engga? Terus mungkin ya itu tadi, kalau misalkan... Kalau misalkan lebih bagus dari famous ya kan? Iya, ngapang ga? Apalagi anak Bekasi Iya kan? Mumpung famous juga belum terlalu diterima nih kan? Belum ada jawaban ya? Iya kan? Berarti lu masih nerima ya? Kayaknya misal hal itu ga diterima, aku siapa? Aku mau si Raphon, siapa ya gitu? Perkara akan bisa dilakukan apa buat mereka tergantung mereka juga sih gitu Raphon bang, keren banget gitu sama Nah lu bisa hubungin Bang Raphon, boleh nih lu Whatsapp lu lu, gua cantumin, instagram lu Mas Igu itu at Raphon Datuk Jadi di sospe itu ya itu, at Raphon Datuk Karena masih pake... Via Instagram aja kali ya biar gampang ya kan? Nanti DM ke Raphon Datuk Kalau band-bandnya mau dipegang ya kan? Ini linknya udah link-link ini nih ya kan? Kelas inilah, kelas atas Kalau cabai mah ya jablah ini ya kan? Amin ya Allah Iya Asal jangan... Abangnya yang jablah ya kan? Engga lah Gak keseran kesana, famous urusin tetep ya kan? Nah itu band anak itu harus diurusin dong Ya kan? Tapi lebih ini bunga kayaknya ya? Gak tau kayak gitu banget gitu Kalau aku mikirin yang lain Oh, kayaknya gangan gitu ya? Aku sama anak-anak yang diurusin Kadang-kadang ngobrolin juga bagaimana Profes buat aku ketep Langsung ke WA Udah lah Pak, gapain sih Terus dia yang... Gakain sih apa-apa ini sih? Iya, iya, iya Iya, iya, iya Iya, iya, iya Iya, iya, iya 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 Terus akhirnya, eh lumayan sih, kemarin kita sepertinya ada beberapa event gitu sama lebel-lebel, yuk akhirnya kita Barangku yang main di Thailand ada beberapa kali, terus sementara aku juga sibuk di datuk juga, sibuk di kerjaan juga Gak kepegang ya? Sepertinya sih kayak gitu, sampe sempet keluar juga dari kerjaan Oh gitu? Dibin dari kantor, karena harus mau datuk kan gitu Terus lama-lama, eh, kayaknya lu gak muda lagi nih Iya, gak muda masih bang Iya bang, keluar dari datuk gak dapet daging sekarang Ntar lu solo ya kan? Ntar apa sih? Ntar apa sih? Ntar apa sih? Dari pas lu solo, gak kepegang lagi dong si Pemus Siapa? Pemus gak kepegang lagi kalo lu solo Kan ada anak sanjuara tuh ya? Oh, biar anak sanjuara ya megang lah ya? Lu fokus ke solo ya? Sama si Bunga lah bang Pas lu ke virtual juga kan? Iya, 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 iya Iya, iya, iya Udah ada konsep sih aku buat solo, bagus-bagus ya gua gua Oh gitu? Buat solo Iya, berarti Femus? Femus, diurusin tetep Diurusin tetep? Sama si Tanduara? Sama? Iya, anak-anak aja lah Oh ya, anak-anak ga bisa dipengang lumayan Iya Tugas aku udah selesai Udah selesai ya kak Berarti nih temen-temen Temen-temen yang mau Di-manajerin sama Bang Raphon Nanti kontak aja langsung ke DM-nya Nanti gua kasih tau disini ya kan Oke bang, lu kasih pesan-pesan bang Buat temen-temen band Gimana Secara kan band-band yang pernah lu jalani tuh ya kan Udah ya lumayan lah ya kan Caranya gimana bang? Biar bandnya bisa jadi seperti itu Oke Banyak banget perkara anak band Terus Lu ga ngeband lagi Karena gua juga harus kerja Terus udah berkeluarga Terus Karena gua harus apapun itu Kalau menurut aku maaf Mereka cuma berawasan Apapun itu Sumpah Kenapa gua bisa bilang kayak gitu? Bro Gua cuma buat 3 minggu ninggalin mus Karena gua harus kerja anak Gua harus Gua harus Mengenuhi Kebutuhan mereka Gua keluarga ya Abis ngobrol sama Charlie waktu itu Di 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 Dia Dia mau Bawain lagu itu Jadi Maksud Anda bisa diri Kalau misalkan Tuhan Jangan jadi haratan Tuhan Jangan tak minggu Jangan tidak melepas padaku Jangan kena hati Semua Insya Allah Bapak Kebun Kalau misalkan mereka mengasukannya Dengan emosi Gagak Baik Semua serba terburu-buru Dan semua Dengan percana Yang ingin luar biasa Seperti mereka Apalagi kalian nih, peniatnya cuma pengen jadi artis yang bermaksud Gini deh, belajar berkarya, harus punya karya Terus, karena sebagai seniman itu bahagianya dengan karya, bukan dengan harta I'm happy pak, semisal happy aja gitu Aku ngerasa gitu, jadi jangan menyerah Karena ada siapa di hadapan kita, kita punya Tuhan yang sudah alami Jadi jangan lupa ibadahnya, jangan lupa alatnya, itu doang sih Terus berkarya, aduh karya gue baru segini doang, ah jelek, ah Akhirnya dia nggak mau kena tarik ke siapa-siapa Sepuluh tasapun karya harus, yang baru kayak gitu, itu luar biasa buat ini Saat buat Bang Raphon tuh, ingat pesannya ya Jangan patah semangat, terus berkarya ya kan Ingat, usaha lu nggak bakal ngebohongin Bener nggak Bang Raphon? Betul Iya, dan lu masih punya Tuhan yang maesah, Allah SWT Dan jangan tinggalin sholat, bener ya Bang Raphon ya? Betul Karena itu semua yang akan mendukung lah ya kan Semisal ada kepantasan, ada kelayakan, maka Tuhan akan menentukan Nah, oke Udah lama nih nggak ada di bukasi, terus pertama ada di sini Langsung gue interview ya Kita kayak kelamang-lamang Iya Bang Bagaimana dia? Iya Iya Elvas Johnny Iya nggak? Tauh dulu lah Bang Subscribe Subscribe Harus jadi orang kaya orang yang... Enggak lah Bang Enggak salah lagi ya Enggak Bang, Enggak Bang Amin Kita, gue di sini Elvas Johnny ini untuk mengenalkan musik di Bekasi Bang, terima kasih Bener banget Iya kan? Keren Alhamdulillah band-band Bekasi juga dukung juga channel Elvas Johnny Boleh ikut ngedukung juga nanti ya? Alhamdulillah Bener-bener Bener-bener Motivasi gue bukan duit sih di sini ya kan Gue hanya ingin membangun, memperkenalkan band-band Bekasi gitu Oke, buat temen-temen, buat saudara-saudara berpintah, buat adik-adik gitu Anak band sudah pasti kalian adalah seniman yang harus punya karya Jangan juga mau mencoba untuk berkarya Ya apapun kalian sebagainya, kalau dikatakan, apapun, semua Kalau bisa usahakan kalian punya karya Karena itu saat dilakukan dengan karya, karya itu bisa bikin kita bahagia di sekolah Bener sekali Oke, tutup tangan buat Bang Leopon Wey, Teddy Sen, tutup tangan Ada seribu lebih lah ya di belakang ya kan Oke Bang Leopon, sampai ketemu lagi ya kan Kita nanti, gue bakal interview, apa? Femes ya? Insyaallah ya, Femes di interview ya kan Masih tetap di Elvas Johnny Tetap dukung channel ini ya guys Oke, kita bangkitkan musik di Bekasi dan band-band Bekasi Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu hati ada dua cinta Sayang hatimu dibagi dua Sumpah ku tak bisa terima Sumpah ini membuat hatiku terluka Dengan caramu itu memperlakukanku Sungguh ini tak bisa hatiku terima Mencuma aku setia Kau tidak Jangan marah-marah Bukan salah aku Bila dia suka Dan sayang padaku Aku tetap saja Tetaplah milikmu Hingga sampai mati Ku tetap milikmu Aku marah Marah sama kamu Aku marah-marah Jangan marah-marah Jangan marah-marah Hingga sampai mati Ku tetap milikmu Jangan marah-marah Jangan marah-marah Jangan marah-marah